Pernah dengar Malamatiya? Malamatiya ini dekat alamayalumu Orang yang tidak pernah menyimpan Keburukan dalam dirinya Niat buruk Dia niatnya pengen Pengen terkenal, tapi dengan Penampilan-penampilan religius Beramal-amal Ukrawi untuk Popularitas diri, enggak, dia enggak ada itu Ini orang Malamatiya Tetapi Walaupun di kolbunya tidak ada kebusukan Kekotoran, dia tidak pernah Menampilkan kebaikan Nah itu orang Malamatiya Ini kebalikan dari Ria Ini agak berat pak, orang begini Enggak banyak di dunia Dan kita biasanya akan diuji terus Sama orang begitu Al-Fatihah Baik Baik Bapak saudara yang makan Allah Sebelumnya kita membahas tentang Penyakit kolbu Kiber Sombong Kemudian membahas tentang Hasad InsyaAllah pagi ini kita akan membahas tentang Ria Banyak orang membahas Ria Ria Tapi Yang detail menurut saya Imam Gozali Lalu diringkas di kitab ini Oleh Sheikh Al-Qasmi Ria itu Bahasa Arab dari kata Ro'ah Ru'yah Ro'ah Ya ro'ah Ru'yah Berarti Ro'ah itu melihat Berarti ru'yatan Penglihatan Apa bedanya dengan Sombong Sombong itu Ru'yatun nafs Sombong Memandang diri Lebih dari orang Kalau Ria Ru'yatun nafs Memandang Amalan yang ada Pada diri Itu beda tipis Antara Ria dan Sombong Ya Satu Mandang dirinya Lebih dari orang Yang kedua Mandang dirinya Beramal Semua itu Bermula dari Keinginan Mendapat Pujian Takut Dicacimaki Pengen Dapat Kecintaan Orang Popularitas Khawatir Dibenci Orang Penyakit Ria ini Sulit Diketahui Kenapa Dia gak kelihatan Di penampilan Penampilan Sama Dulu Saya Berguru Ulumul Quran Kepada Seorang Ulama Dari Mesir Beliau Ngajar Juga Di Ma'at Kita Doktor Bashiri Abdul Mu'ti Waktu itu Saya Semester Akhir Kemudian Menjadi Mushrif Namanya Mushrif itu Semacam Asisten Dosen Jadi Ngantar Beliau Jemput Beliau Saya Tanya Ya Sidi Tudaris Fijam Ayah Kedah Wakadah Anda Ngajar Di Komunitas Ini Atau Saya Mengatakan Kamu Ngajar Di Kampus Ini Kampus Yang Gak Usah Saya Sebut Wama Indah Kalih Ya Tapi Anda Gak Punya Jenggot Padahal Di Kampus Itu Mesti Punya Jenggot Syekh Dokturnya Itu Di Mobil Langsung Dia Liatin Saya Karena Saya Ada Jenggot Orang Arab Mesir Gak Ada Jenggot Apa Kata Beliau Wama Util Lih Yati Illalillah He Bocah Kira-kira Gitu Saya Gak Banyangin Jenggot Kecuali Karena Allah Bukan Karena Saya Ngajar Di Di Komunitas Apa Di Kampus Mana Wah Itu Betul-betul Menampar Karena Saya Berjenggot Itu Dulu Supaya Disebut Ustad Yang Jago Sunnah Ustad Yang Bermanhat Sunnah Langsung Rontok Pak Rontok Semua Itu Jadi Jadi Kadang Berkalam Berkalam Dengan Ahli Ikhlas Itu Betul-betul Kalamnya Mengobati Walaupun Pahit Pada Gituin Kan Itu Kalam Yang Betul-betul Menyinggung Saya Saya Tersinggung Tapi Saya Tersinggung Itu Seneng Kenapa Penyakit Saya Diobati Karena Dulu Kita Melayari Jenggot Supaya Disebut Ustad Sunnah Ustad Ngajar Sunnah Maksudnya Bukan Sunnah-Sunnah Yang Di Luar Itu Bukan Karena Saya Ngajar Hadis Ada Lagi Kawan Kita Saya Tanya Kamu Biarin Jenggot Jawaban Dia Apa Kalau Saya Tidak Memanjangkan Jenggot Orang Tidak Hormat Kepada Saya Nanggap Saya Bocah Nanggap Saya Anak Kekil Masih Bener Nggak Itu Termasuk Begender Ria Maka Beginian Ini Namanya Rida Supaya Diketahui Ustaz Orang Alim Sama Pak Ya Tapi Bapak Ini Ingin Terlihat Kaya Boleh Nggak Pakai Baju Bagus Pakai Mobil Bagus Boleh Nggak Maka Ria Dibagi Dua Ria Fil Umur Duniawi Ria Dalam Persoalan Duniawi Lalu Ria Dalam Persoalan Ad-Dini Atau Al-Ukhrawi Persoalan Agama Yang Haram Secara Mutlak Itu Ria Dalam Persoalan Agama Illa Kecuali Saya Berniat Saya Seorang Guru Kadang Pakai Keserban Kadang Pakai Kopia Kadang Pakai Gamis Kadang Pakai Sarung Supaya Murid Santri Tidak Salah Faham Bahwa Tidak Mesti Tiap Hari Pakai Sarung Tidak Mesti Tiap Hari Pakai Begini Supaya Ditiru Ong Orang Megang Tasbeh Supaya Apa Bukan Supaya Disebut Ahli Zikir Supaya Kita Terkait Dengan Zikir Maka Alat Tasbeh Itu Oleh Ulama Imam Al-Hassan Al-Basri Disebut Dengan Qaidun Qaid Sesuatu Yang mengaitkan Hati Dengan Allah Simbolnya Tasbeh Tapi Sekarang Manhaj Suuzon Banyak Aliran Buruk Sangka Kita Pegang Tasbeh Dikiran Niru Yahudi Mana Ada Yahudi Pakai Tasbeh Yang Pakai Tasbeh Orang Kristiani Yang Pakai Tasbeh Orang Orang Buddha Gude Gude Buleternya Emang Kita Tasbeh Gude 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 Pak Enggak Juga Itu Aliran Suuzon Di dalam Al-Quran Orang-orang Ria Di identikkan Dengan Yang Suka Beramal Amal Akhirat Tapi Tujuannya Duniawi Nah Itu Jadi Kalau Boleh Didefinisikan Apa itu Ria Yang Haram Orang Yang Beramal Amal Akhrawi Amal Agama Niatnya Untuk Untuk Kepentingan Duniawi Baik Itu Popularitas Baik Ingin Disukai Orang Dan segala macam Maka Di dalam Al-Quran Ayat yang Sudah Sering Kita Hafal Fawailul Musollim Maka Celakalah Bagi Orang Yang Kalau Terjemahan Saya Yang Merasa Dirinya Solat Yang Ingin Dipandang Bahwa Dia Orang Yang Solat Musollim Solat Itu Terdiri Dari Gerakan Bacaan Lalu Penampilan Solat Butuh Pakaian Enggak Nah Ini Pak Berarti Ria Itu Ada Perbuatan Ada Bacaan Ada Penampilan Disitulah Masuknya Ria Jadi Dimana Saja Ria Itu Punya Indikasi Dia Memasuki Kita Pada Perbuatan Kita Amal Yang Kedua Kalam Subhanallah Biar Disebut Sebagai Orang Yang Soleh Lalu Kalimatnya Subhanallah Biar Disebut Islami Islami Atau Arabi Beda Gimana Akhi Ukhti Supaya Disebut Kayaknya Orang Hijrah Sudah Ngaji Sudah Berubah Berasa Enggak Saya Panggil Akhi Atau Saya Panggil Mas Enakan Dipanggil Mana Akhi Itu Mas Sama Aja Akhi Itu Arab Mas Itu Bahasa Kita Bang Dek Sama Orang Arab Sama Aja Orang Arab Nyebut Besar Kecil Seumuran Itu Akhi Kita Lebih Lengkap Jadi Kadang Bahasa Arab Itu Ada Yang Lebih Lengkap Dalam Urusan Urusan Tertentu Persoalan Hukum Itu Bahasa Arab Menjagonya Penaksirannya Bisa Dibawa Kemana Mana Tapi Dalam Budaya Belum Tentu Kita Nyebut Beras Padi Lontong Bubur Ini Baraknya Sama Kan Itu Di Inggris Sama Aja Rice Dalam Bahasa Arab Ruz Urz Sama Maka Dalam Budaya Kita Lebih Kaya Sebenarnya Kita Manggil Orang Yang Gede Mas Orang Yang Kecil D Kita Pernah Dipanggil Mahasiswa Ya Ahri Karena Yang Saya Uji Jadi Ada Mahasiswa Yang Saya Uji Ya Emang Umurannya Mungkin Lebih Dia Daripada Saya Tapi Kan Kalau Sekolah Duluan Saya Daripada Dia Dipanggil Ya Akhi Doktur Kita Kita Senyum Aja Karena Kebiasaan Dia Manggil Orang Ya Akhi Padahal Nabi Mengatakan Bukan Bukan Bagian Dari Kami Yang Tidak Menghormati Orang Yang Besar Menyayangi Yang Kecil Orang Besar Itu Ada Yang Umurnya Biologis Ada Yang Ilmunya Ada Yang Angkatannya Senioritas Junior Ada Yang Pangkatnya Ada Yang Harismanya Tergantung Yang Mana Kita Hormati Dia Dosen Saya Sekarang Jadi Jadi Apa Jadi Dia Cerita Dulu Ada Temen Kamu Manggil Saya Pake Antum Antum Dikira Itu Islami Pak Tapi Antum Antum Kepada Guru Yang Ada Yang Gak Gak Terbiasa Dengan Begitu Itu Tersinggung Kalau Saya Biasa Digituin NNT Biasa Digituin Mau Dia Besar Kecil Mengantum Antumkan Kita Biasa Tapi Ada Orang Gak Biasa Digituin Maaf Pak Antum Dimana Gak Pernah Dibalas Lagi Mereka Mose Saya Diantum Antum Itu Kalau Bahasa Arab Kamu Lu Dimana Gitu Kalau Bahasa Arab Kan Gak Begitu Kalau Emang Mau Pakai Arab Kita Ngomong Berdosen Gak Begitu Ini kan Lucu Pakai Saidina Gak Boleh Tapi Kalau Orang Arab Saudi Yang Bermanak Salafi Itu Nyebut Shaykhnya Fadilatul Ustaz Fadilatul Shaykh Yang Yang Terhormat Sahib Yang Yang Sangat Mulia Itu Kalau Pejabat Pejabat Giliran Nabi Gak Boleh Ente Baca Sayyidina Bida Ternyata Yang Begitu Sudah Dikikis Sekarang Di Masjid Haram Khotib Khotib Sudah Banyak Yang Pakai Sayyidina Jadi 2016 Saya Umroh Beda Dalam 2014 Khotibnya Pakai Sayyidina Allah Masjidina Muhammad Ya Disini Masih Ramai Aja Ya Ya kan Kalau Imamnya Baca Kunut Langsung Dimales Kenapa Ada Masalah Dengan Sayyidina Itu Berarti Dia Enggak Ngerti Cara Hormati Rasulullah Oh Bukan Gitu Ustaz Ente Enggak Faham Sunnah Nabi Mengatakan Kulu Allah Masjidina Muhammad Katakan Allah Masjidina Muhammad Itu Kan Nabi Jantahid Kalau Baca Salawat Kepada Saya Bacalah Allah Masjidina Muhammad Tapi di hadis lain Kan beliau Ngomong Jadi kadang-kadang Nabi Ngomong Itu Membahsakan Dirinya Muhammad Muhammad Itu Sudah Terpuji Tanpa Sayyidina Tapi Kita Punya Adab Apa Kata Beliau Aku Adalah Sayyidnya Manusia Yaum Yaum Al-Qiyamah Pada hari Kiyamah La-Fakhr Sekarang Kita Nggak Tahu Nanti Kita Bakal Lihat Nabi Adam Aja Tersungkur Ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Nabi Musa Aja Kaget Tinggal Nabi Muhammad Maka Beliau Bilang Saya Sayyidnya Manusia Manusia Nggak Sini Kalau Manusia Ya Biasa 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 Sayyidina Tapi Kalau Ada Orang Yang Biasa Sayyidina Juga Nggak Apa Apa Sebenarnya Tapi Jangan Salahkan Yang Biasa Sayyidina Ini Ujian Khotib Jadi Kalau Pas Salawat Nggak Mau Biasa Sayyidina Kenapa Ada Satu Dua Orang Di Antara Jamaah Itu Menurut Dia Ini Anti Sayyidina Untuk Menghormati Dua Orang Ini Ratusan Orang Yang Salat Disitu Merasa Nggak Nyaman Telinganya Cuma Karena Menghormati Dua Orang Yang Reset Akhirnya Ketika Salawat Dengan Niat Ingin Menghargai Dua Orang Itu Tapi Dia Begini Kadang Saya Mengamalkan Allah Tanpa Sayyidina Boleh Kadang Saya Mengamalkan Allah Masalli Alas Sayyidina Itu Nggak ada Masalah Tapi Kalau Karena Sifulan 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 Ini Baru Bidah Bukan Bidah Lagi Haram Jadi Jadi Tadi Ada Perbuatan Ada Perkataan Ada Penampilan Nah Yang Paling Banyak Kena Itu Di Kalam Ya Zaman Zaman Sekarang Masya Allah Ya Akhir Supaya Disebut Apa Tadi Islami Itu Bukan Islami Itu Namanya Apa Arabi Ke Arab Araban Beda Ke Arab Araban Dengan Ke Islaman Islam itu Agama Adab Adab Itu Sesuai Dengan Tradisi Kita Kecuali Orang Dengerti Bahasa Arab Ya Jadi Saya Mengimbau Teman Teman Yang Lagi Semangat Giroh Belajar Islam Tidak Usah Mengarap Arabkan Gaya Kalam Kita Berkalam Seperti Biasa Kecuali Lagi Kursus Ayo Pakai Akhi Uhtian Kita Kita Layani Bahasa Arab Mau Berapa Jem Juga Bisa Kita Layani Maka Celakalah Bagi Orang Yang Merasa Dirinya Sholat Ingin Dipandang Bahwa Dia Sholat Jadi Mohon Maaf Pak Kita Bisa Husnuzon Bisa Suuzon Kalau Antum Sholat Lagi Shuruk Husnuzonnya Mau berangkat Kerja Suuzonnya Waduh Pengen Dilihat Nih Gitu Atau Suuzon Lagi Apa Gak Ngerti Bahwa Ngaji Itu Lebih Afdol Daripada Sholat Sunnah Tapi Saya Harus Shuruk Pak Jadi Kalau Bapak Nanti Kepas Suruk Mau Sholat Sholat Aja Kali Mau kerja Kan Gak Masalah Hari Senin Tapi Bisa Gak Masuk Suuzon Bisa Bisa Masuk Aja Nanti Bak Suuzon Beda Lagi Bak Itu Persoalan Penyakit Lagi Pak Insyaallah Nanti Kita Bahas Orang Yang Mereka Merasa Dipandang Ingin Dipandang Contoh Kalau Kita Ini Pada Dasarnya Ria Pada Dasarnya Sendiri Ini Bagi Seorang Psikolog Ini Bermasalah Tapi Bagi Ahli Kolbu Itu Bisa Diobati Pak Bisa Diobati Dan Salah Satu Sifat Dari Munafik Adalah Munafik Apa Sifatnya Ria Beramal Karena Ingin Dilihat Maka Ria Ini Rate Nya Dibagi Pertama Ria Yang Mubah Yang Boleh Itu Ria Dalam Urusan Duniawi Itu Boleh Bapak Pengen Ngecat Rumah Biar Kelihatan Bagus Boleh Enggak Hari Raya Pengen Baju Bagus Boleh Enggak Resepsi Pernikahan Biar Kelihatan Meriah Boleh Enggak Ya Boleh Enggak Masalah Tapi Jangan Berlebihan Jangan Mubazir Mubazir Saudaranya Setan Bukan Temen Pak Saudaranya Setan Ada Muria Yang Yang Haram Haram Aja Itu Dalam Persoalan Agama Dia Berdosa Aja Tapi Enggak Sampai Kepada Status Munafik Yang Kayak Tadi Menggunakan Simbol Simbol Agama Biar Pengen Disebut Apa Gitu Tapi Ada Ria Yang Membuat Menumbuhkan Sifat Kemunafikat Dalam Diri Ini Yang Kemudian Diantisipasi Dalam Al-Quran Ria Yang Mana Dia Sebenarnya Enggak Rajin Sholat Kalau Sholat Ngebut Tapi Kalau Di Masjid Bisa Lama Ria Begini Gawat Tapi Bapak Ini Sholat Di Rumah Sama Sholat Di Sini Sama Yaudah Enggak Usah Dipikirkan Mau Orang Lihat Enggak Orang Lihat Enggak Ada Urusan Jadi Kalau Ketemu Ketemu Ini Nanti Karakternya Apa Ketemu Yang Lain Karakternya Berubah Ya Kalau Kita Baca Quran Agak Keras Sedikit Atau Berzikir Subhanallah Agak Keras Sedikit Ada Bisikan Enggak Padi Hati Kencangin Doang Biar Kedengeran Sama Orang Bapak Sadar Berarti Kita Bisa Berdialog Sama Diri Kita Sendiri Dan Bisa Berdebat Kata Kata Hati Eh Kamu Enggak Usah Perhatikan Orang Biarkan Saja Orang Itu Bener Enggak Ini Yang Masih Lemah Kekuatan Yang Ngomong Itu Masih Lemah Yang Masih Kencang Yang Mana Yang Bilang Baca Doang Depan Orang Tapi Ingat Juga Ada Ria Yang Tampak Ada Ria Yang Tidak Tampak Ria Yang Tidak Tampak Itu Meninggalkan Satu Amalan Yang Soleh Supaya Disebut Ikhlas Nah Ini Lebih Bahaya Jadi Ada Ria Dibalik Keikhlasan Contohnya Bapak Ini Udah Nggak Mau Pake Tasbih Bukan Karena Takut Disebut Alibid Takut Disebut Ria Nggak Mau Pake Tasbih Karena Takut Disebut Ria Berarti Pengen Disebut Apa Pengen Disebut Ikhlas Itu Ria Juga Ini Ria Yang Paling Bahaya Itu Yang Tidak Bisa Dibersihkan Pake Paradik Mengaji Begini Dia Harus Pake Zikir 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 Harus Lebih Kenceng Zikir Zikir Dua Aja La Ilaha Allah Dengan Ismul Jalala Allah 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 Karena Zikir Allah Allah Itu Harus Kita Lakin Kalau La Ilaha Allah Kau Dapat Dari Kecil Zikir Aja Bedanya Sekarang Dikasih Makna Tidak Ada Yang Memandangku Kecuali Allah Aku Tidak Beramal Kecuali Karena Allah Itu Maknanya La ilaha illallahnya Itu cara ngobatin diri Kenapa gak sholat sunat Ah malu ah ntar disebut orang ria lagi Nah itu masuk tuh Kenapa gak baca Assalamualaikum Ah ntar disebut orang soleh lagi orang alim Soalim Berarti dia takut disebut ria Karena soalim Berarti pengen disebut Apa dong? Pengen disebut ikhlas Jadi ria di dalam keikhlasan Itu dia Taktarkul amali khawfar ria Riaun Begitu kaedahnya Meninggalkan satu amalan Karena takut disebut ria Itu adalah ria yang tersembunyi Dalam keikhlasan Nah ini lebih berbahaya pak Dan itu harus dibenerin Nah kalau lagi puasa Apa rianya? Lemesin badan Lemes nih Gak sahur Orang awam mengira Kalau puasa gak sahur itu hebat Tapi nabi Menurut nabi hebat gak? Apa kata nabi? Al-farku baynana Wa bayna siyami Ahli kitab As sahur Perbedaan puasa kita Dengan puasa ahli kitab itu sahur Itu bedanya Jadi gak keren pak Orang gak Gak sahur Hebat Enggak Gak ada urusan Justru yang hebat itu yang Yang sahur Ada liaknya ahli agama Tokoh-tokoh agama Pengen dibantu orang Gimana caranya? Teriak-teriak Cari perhatian di sosmed Di facebook Pengen punya pesantren Foto tanah kosong Bismillah Ya Allah Semoga diberi nanti kesempatan bikin pesantren Posting Pengen apa? Pengen nanti supaya ada orang kaya Beli dia tanah Kan gitu Atau pengen ada orang punya tanah Ngasih dewa Kau Sama aja Hatinya gantung sama makhluk Nyantol sama makhluk Da'wah nih Zaman-zaman musim hujan Belum punya mobil Belum punya kuda Berkaki empat Ya Kena hujan Pasang status Di IG kah? Di WA kah? Ya Rab Beginilah Perjalanan da'wah Musim hujan Baju pun basah Tapi belum punya Apa? Kuda ruda empat Niatnya apa? Pengen nanti ada orang agnia Orang-orang kaya Beli dia Mobil Kan gawat ini Kalau Allah sayang Nanti Allah kasih lain Allah kalau sayang Maka si orang soleh ini Akan diuji Oleh orang-orang kaya itu Tahu-tahu ada yang Dia gak ngomong apa-apa Si orang soleh ini Ini ujian hatinya ini Siria atau enggak? Dia dakwah biasa Pakai motor kah? Pakai apakah? Pakai jalan kaki kah? Gak ada pasang-pasang status Ini banyak nih Kaya-kaya Diuji dengan itu Teman-teman saya Para hufaz Para kaya Para tuan guru Muda-muda itu Kan belum Mapan semua Pak Rata-rata Nah ini ujiannya sama Tiba-tiba ada orang kaya Datang Ustadz tinggal dimana? Oh saya Ngontrak disitu Oh Ntar bulan depan Kalau Kalau ada Ini Saya beliin rumah Wah ini kalam-kalam Yang betul-betul ujian Pak Oh Ustadz pakai motor ya Nanti saya beliin Mobil Nanti Nanti Nah ini ujian dia nih Orang kalau udah ngomong begini Jangan pernah percaya Ini kepada Pada aktivis Keagamaan nih Kiyai Kau Ustadz Kau Santri Kau Jangan Jangan pernah percaya Itu ujian Sengaja Allah kirim Biasanya Mau ditunggu sampai Kapan aja itu Gak ada Datang Biasanya Kalau Allah lagi nguji Tapi kalau Allah ingin kasih istidrat Zahirnya Nikmat Batinnya adalah jebakan Itu langsung dikasih Pak Itu berarti Allah gak sayang Nama orang ini Tapi kalau sayang Nama orang ini Diselamatin hatinya Ditunggu sekian bulan Bahkan setahun Gak ada tuh orang itu datang Ya dulu Kiyai saya juga cerita gitu Bangun rumah dinas Untuk para dosen Para ustad Untuk mahat Mahat ali ini kan Sebatas Setara dengan kampus S1 Maka dibangunkan lah rumah dosen Berkalam lah seorang Agniya Orang kaya nih Konglomerat Bikin hati melarat Apa kata dia Tad Tenang Tad Ini rumah Berapa duitnya Zaman-zaman itu Masih 250 ribu Eh 250 juta Zaman itu tahun 2003 Eh 2006 Sorry 2006 Itu udah dapat dua tingkat Tanpa tanah Pak ya Ditunggu-tunggu Mbak beliau dua tahun La kalam wa la salam Sesekali beliau sapa Assalamualaikum Gak bilang apa-apa Rumah udah jadi Atau kontraktor udah utang Itu ujian kiai saya tuh Akhirnya beliau belajar juga disitu Gak boleh gantung sama Orang gak boleh Temen saya Ngeredit rumah Datang orang kaya Hafiz Mbak Ustad Saya melihat beliau sangat tulus Kalau ngajar Gak tau isi hatinya ya Cuma kan kelihatan penangan kita begitu Karena Ada seorang ibu-ibu kan Gampang ternyuh Melihat ustad ini berjuang Ustad ini rumah masih kredit ya Oh iya Nanti saya bayarin Berapa bulan lagi Berapa tahun lagi Nanti saya bayarin semua Udah tiga tahun Ditungguin gak ada Pak Saya tepuk-tepuk orangnya Sabar ya Kalau ada orang begitu Allah sayang sama ente Kalau Allah gak sayang sama ente Ente dikasih Nanti hatinya orang yang Hafiz Quran Kiai ngajar sunnah Kiai punya pesantren Gak lagi berta'aluk Bergantung kepada Allah Tapi bergantung kepada orang yang Kayak Komelomarat itu Maka nanti kelihatan Kalau orang kaya ngajar Datang Suara dibagus-bagusin Najinya diindah-indahkan Suaranya agak ke dalam dikit Atau agak dikencengin dikit Biar kelihatan performanya bagus Gak itu bohong semua itu Cari muka Maka efek dari Ria ini Cari muka Dan makhluk yang suka cari muka Itu si guguk apa si monyet Si monyet Pak Ini kalau Bapak ini Batinnya kuat Itu kadang-kadang Muka orang itu berubah Kayak monyet Kelihatan sama kita Saya kadang-kadang berdoa Supaya gak ngeliat itu Namanya kasyaf ya Kadang-kadang berubah Pak mukanya Dari satu sisi Kenapa berubah nih mukanya Muka nikya ini Udah gak kaya manusia Udah kaya guguk Nyalak terus Ada yang kaya monyet Ya cari perhatian terus Kadang-kadang kaya kucing gitu Pak Cari perhatian juga tuh kan Kucing sama tuh Tapi makan tuh gak pernah kenyan Tuh si kucing Gak pernah dia bersyukur Kucing kan begitu Jadi orang Ria itu Masih ingat karakter Sisi manusia ada empat ya Sisi hewan ternak Masih ingat Hewan buas Apa lagi Sisi syetan Sisi malekat Sebenarnya ditambahin Sisi ruh Lima Ada sisi rohani Ruhan ini semuanya baik Kalau malekat ini Ada yang semuanya baik Tapi ada yang gak cocok Gak kita Kalau setan Semuanya buruk Walaupun zohirnya baik Kalau hewan buas Itu ada baik Ada buruknya Marah itu Ada saatnya gak baik Ada saatnya Buruk Apa lagi Sisi hewan nih Nah Hewan yang mana nih Biasanya hewan-hewan Yang ternak ini Jadi orang Ria ini Turun pangkat dia Kalau gak buas Kalau gak Ya ceramah nih Ini sekarang kan Lagi rame Ini mohon maaf Saya secara fikih Agak sedikit berbeda Pemahaman Dengan beberapa Pergerakan Ya mohon maaf Ini bukan karena kita Kenapa-kenapa Ini bukan Peseolah liberal Ini masalah Paradigma Memahami fikih Ada orang Berceramah bulan puasa Ayo kita tutup rumah makan Ini kemungkaran Adil gak pak Tutup rumah makan Tapi Indomaret dibuka Adil gak Lebih ngiler Ngeliat air dingin Di kulkas Atau melihat rumah makan Warteg-warteg Dan di dunia ini Di Jakarta aja Yang mayoritas Islam Itu ada gak Orang yang Gak puasa Anak kecil kah Perempuan haid kah Orang sakit Musafir Orang kafir Non muslim Mereka kan gak puasa Terus kalau ada rumah makan Ditutup Mereka pemakan dimana Apalagi orang-orang di perkotaan Punya tradisi Tidak memasak Bener gak Jadi orang Ini ada cara Berbikir fikirnya Gak jelas Lalu dipakai Ketidakjelasan itu Dalam bab amar Ma'ruf nahi mungkar Supaya disebut Ustadz ahli nahi mungkar Kalau colamah itu Berapi-api Kita tutup Kita tutup Supaya disebut Ustadz yang tegas Kalam-kalamnya Masya Allah Tapi Niat di hatinya apa Pengen disebut Ustadz ahli nahi Mungkar Bagus Menjadi Ustadz nahi mungkar Bagus Tapi kalau terbesit Di hati pengen disebut Ustadz ahli nahi mungkar Ini ria juga Tegus galak Biar disebut Ustadz tegas Ya sama aja Dan ini wasiat Untuk diri saya sendiri Dan untuk para da'i Sekarang ada Satu penyakit Yang dijadikan Sebagai sebuah Pakaian Atau karakter Bagi para pendakwah Padahal itu bukan Miliknya da'i Tapi itu miliknya artis Apa itu Branding Branding diri Branding itu Ilmu apa pak Ilmu da'wah Apa ilmu marketing Ya marketing Emang orang da'wah Jualan Jadi sekarang Orang nge-branding dirinya Ustadz cinta lah Ada muncul ya Ustadz apa lagi Ada ustadz dengan 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 gaya tertentu Gelar-gelar tertentu Sempetan sebetan tertentu Baju-baju tertentu Kalau pengen Misalnya Biar ini Niatnya Supaya orang fokus Boleh Warna tertentu Silahkan Kalau niatnya Ingin membuat Suasana baru Gak apa-apa Tapi kalau ingin Populer Dengan nama itu Dengan karakter itu Ini bagian dari ria Orang yang ria itu Jika amalnya Amal agama Dia dapat Apa yang dia Niatkan di dunia Tapi Habato'ajuruh Begitu disebutkan Tapi amalnya Gugur semua Ya paling-paling Nanti dia akan dikenal Sebagai ustadz Fulan Ustadz A Ustadz B Ustadz Amar Ma'ruf Kalau ini Ustadz Nahi Mukar Ustadz Serbanan Ustadz Habiban Pengen disebut Dengan gaya-gaya Begitu Bapak itu Menghormati orang Dengan pakaian Atau dengan Ilmu yang ada Di dadanya Awal-awalnya Pakaian Bener ya Biasanya Perbedaan Ustadz Dengan gak Ustadz Kan kalau biasa Ustadz bawa gini Ya gak Ya Ilannya gak Mesti begini Gak mesti Bagi kopiah Pasti kalamnya Enak didengar Ya Maka kebalikan Dari Orang-orang Sok ikhlas Tapi wiria ini Ada namanya Kelompok Malamatiya Pernah dengar Malamatiya Malamatiya Ini dekat Alamayalumu Orang yang Tidak pernah Menyimpan Keburukan Dalam dirinya Niat buruk Dia niatnya Pengen Pengen terkenal Tapi dengan Penampilan-penampilan Religius Beramal Amal Ukrawi Untuk Popularitas sendiri Enggak Dia gak ada itu Ini orang Malamatiya Tetapi Walaupun Di kolbunya Tidak ada Kebusukan Kekotoran Dia tidak pernah Menampilkan Kebaikan Nah itu Orang malamatiya Ini kebalikan Dari Ria Ini agak berat Orang begini Gak banyak Di dunia Dan kita Biasanya akan Diuji terus Sama orang begitu Kadang-kadang Ngerjain kita Ngerjain Lagi sholat Di masjid Di depan Dia berisik Nah biasanya Ustadz-ustad Yang Membrand dirinya Padahal Targetnya Bukan itu Targetnya Apa Kita selama Sholat Ingat siapa Ingat Allah Atau Ngerundel hatinya Berisik Amar Itu Munafik Di luar Masjid Lagi sholat Hatinya Memumpuk Kebencian Ini hati-hati juga Tanda sholat Gak Gak husu Berarti Allah Akbarnya Palsu gak Yang munafik Siapa Jadi kalau ini Kejadian Jangan terganggu Pak Mau di luar Ada musik Kenceng-kenceng Kalau mengkolbunya Hushu Disini Hushu Nanti Bab Naimungkar Lain cerita Itu Bab 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 yang Tersendiri Ada Babnya Disini Ada Etikanya Selamacem Insyaallah Nanti kita Sampai disana Maka Bapak Surah Makan Allah Ini Sangat Banyak Tadi ya Ria Ini Lebih Berbahaya Daripada Penyakit Penyakit Zahir Lebih Bahaya Daripada Kejahilan Lebih Bahaya Dari Semuanya Itu Dia Bibit Kayak Kanker Yang Tidak Terlihat Semakin Besar Amal Seseorang Semakin Banyak Kualitas Amal Seseorang Semakin Gede Semakin Tinggi Ilmu Seseorang Dia akan Semakin Parah Maka Ini Harus Dibersihkan Benar-benar Dan Nabi Menyebutnya Dengan Asyir Kul Khafi Syirik Yang Tersembunyi Orang-orang Beginilah Yang disebut Dalam hadis Nabi Sebagai hadis Penutup Bahwa Nabi Mengatakan Nanti Akan Ada Tiga Golongan Pertama Ulama Yang Kuda Mujahid Yang Ketiga Orang Yang Bersedekah Semuanya Mengatakan Kami Beramal Karena Allah Tapi Allah Mengatakan Gazabta Kamu Bohong Yang Berjihad Ingin Disebut Orang Yang Berjihad Ini Gerakan Gerakan Tahun-tahun Sebelum Ini kan Bagus-bagus 2016 Berapa Itu Mumpul 212 Terus Teman Kita Posting Saya Malu 10 tahun Nanti Jika Tidak Ikut Aksi Belak Quran Nanti Anak Cucu Saya Akan Mempertanyakan Kemana Abi 10 tahun Yang lalu Quran Dihina Abi Tidak Maka Dia Mengatakan Saya Karena Malu Nanti Akan Ditanyakan Generasi Berikut Saya Ikut Itu Bruin Duas Lewat Sasmet Dia Mau Bela Quran Bener Nggak Tapi Niatnya Bener Nggak Nggak Bener Itu Gerakan Paling Rapi Nggak Ada Sampah Pak Rumput Nggak Di Di Foto Amat Teman Kita Di Posting Inilah Islam Itu Indah Dan Bersih Supaya Orang Non Musil Melihat Bahwa Islam Itu Indah Dan Bersih Loh Kita Bersih Dan Indah Bukan Mau Dilihat Orang Non Muslim Jadi Dia Masuk Kedalam Bab Seperti Ini Bahaya Nggak Ini Bahayanya Posting Dulu Ini kan Viral Dulu Posting Simbol Tauhid Ini Bertauhid Itu Beriman Itu Harus Butuh Perjuangan Untuk Apa Berjuang Berjuang Aja Nggak Usah Posting Posting Mau Berjuang Mau Nggak Usah Di Posting Kecuali Antun Fundraising Fundraising Lembaga Zakat Atau Pengurus Masjid Lagi Fundraising Perlu Kita Foto Kita Ngasih Apa Tapi Jangan Norak Juga Jangan Jangan Di Salah Lembaga Zakat Pak Parni Hadi Itu Marah Kalau Ada Orang Mau Fundraising Terus Eksploitasi Orang Susah Di foto Orang Petah Kaki Orang Sakit Orang Cancer Di foto Terus Kita Ngasih Duit Itu Penghinaan Namanya Merendahkan Dia Kita Mau Mengambil Duit Orang Orang Kaya Mengetuk Hati Orang Kaya Dengan Meeksploitasi Yang Menjadi Aib Orang Ini Fakir Itu Bagi Orang Aib Nggak Miskin Itu Aib Bagi Mereka Banyak Orang Miskin Sok Kaya Itu Banyak Supaya Nggak Ketauan Miskin Orang Sakit Itu Malu Ketauan Sakitnya Kecuali Dia Mau cari Perhatian Biar Dapat Duit Itu Lihat Cerita Maka Bapak Surah Makan Allah Karena Ini Penyakit Yang Tidak Terlihat Kita Yang Tahu Bahwa Kita Punya Penyakit Itu Tidak Maka Orang Yang Merasa Dirinya Tidak Ria Saya Curiga Dia Ada Keriaan Dalam Dirinya Maka Tuduh Kita Setiap Hari Di Dalam Diri Kita Ada Ria Maka Istighfarnya Sudah Naik Pangkat Tidak Hanya Lagi Dari Dosa Yang Zahir Tapi Istighfar Berikut Adalah Istighfar Dari Dosa Batin Dosa Yang Tampak Jadi Setiap Hari Bapak Surah Makan Allah Coba Biasakan Tiga Kali Baca Pagi Sore Astagfirullah Ya Allah Ampunkan Dosa Ria Di Hatiku Ya Allah Ampunkan Dosa Sombong Di Hatiku Ya Allah Ampuni Dosa Semua Penyakit Penyakit Hatiku Tiga Kali Pak Minimal Pagi Sore Pagi Sore Lebih Aftul Jika Dibaca Sebelum Tidur Lebih Aftul Lagi Kalau Ditampah Ketika Kita Tahajud Malam Hari Itu Cepat Sekali Bersihnya Jadi Harus Diistighfarkan Itulah Pembersihnya Lalu Kalau Sudah Diistighfarkan Dia Harus Diharumkan Apa Pengharumnya Zikir Kolbu Maka Dimanapun Kita Berguru Kalau Ada Ahli Zikir Kolbu Ambil Zikir Pelajari Zikir Kolbu Itu Mata Dipejam Lidah Dikunci Mulut Ditutup Lalu Yang Berkalam Cuma Kolbu Yang Tadi Punya Penyakit Ria Dilatih Supaya Dia Menyebut Nama Allah Tidak Merasa Dipandang Oleh Mahlum Tapi Yang Mandang Adalah Kholik Jadi Ria Yang Boleh Itu Ria Kepada Allah Tapi Tidak Ada Istilah Begitu Namanya Ihsan Menyebut Nama Allah Dan Meyakini Allah Mendengar Kita Menyebut Namanya Allah Melihat Bahwa Kita Membaca Namanya Nah Ini Baru Namanya Ihsan Baik Kira-kira Itu Pak Gimana Ada Yang Mau Ditanyakan Ini Gak Banda Kerja Nih Udah Pas Jam 6 Jam Saya Oh Jam Saya Telat Gimana Jadi Ini Diatakan Sebagai Ingin Dikatakan Penyataan Yang A Ingin Dikatakan B Atau Membaca Istri Memandang Diri Kita Beramal Berjasa Beramal Rumusnya Satu Aja Bedanya Kalau Sombong Merasa Diri Lebih Kalau Ria Merasa Punya Amal Merasa Beramal Merasa Berjasa Merasa Berilmu Pengen Kelihatan Ilmunya Gimana Ngomongnya Agak Diistilah Istilahkan Dikit Karena Baru Pulang Dari Dari Barat Ngomongnya Inggris Inggrisan Dikit Kalau Dari Perancis Gak Fong Se Fong Sedikit Kalau Dari Arab Uh Istilahnya Arab Arab Dikit Biar Kelihatan Menyeramkan Kalau Itu Muncul Dan itu Muncul Pak Syukurnya Waktu dulu Kita Kuliah Diskusi Itu Hidup Jadi Kita Langsung Tahu Ini Belagu Saya Memang Niat Nakut Nakutin Lawan Debat Caranya Kasih Istilah Yang Unik Unik Merekonstruksi Sesuatu Paradigma Berpikir Kayaknya Keren Rekonstruksi Paradigma Kan Bisa Aja Kalau Ingin Merubah Cara Berpikir Bisa Aja Tapi Biar Disebut Keren Biar Kelihatan Kayak Doktor Beneran Nah Itu Muncul Jadi Pengen Dilihat Kita Ini Punya Warna Punya Jasa Punya Sesuatu Yang Sebenarnya Di dalam Diri Kita Nggak Nggak Connect Tapi Tadi Kembali Beramal Dengan Amal Ukrawi Untuk Niat Duniawi Itu yang Paling Parah Gimana Ria dan Ujub Oh iya Kita belum Nyompe ke Ujub Ujub Itu Sebenarnya Bukan Ujub Pasangannya Saya Lupa Judulnya Ria Dan Sumah Kalau Ujub Itu Adek Kakaknya Kiber Sombong Jadi Judulnya Salah Kirim Dan Afan Jadi Arya Was Sumah Sumah Ini Amer Pamer Itu Sebabnya Karena Awalnya Ria Sumah Di zaman Sekarang Lebih parah Daripada Zaman Dahulu Sumah Zaman Sekarang Ada Fasilitasnya Sosmet Maka Sosmet Ini Bisa Menjadi Lahan Da'wah Lahan Kita Silaturahmi Bisa Jadi Lahan Ria Menampilkan Kalau kita Beramal Atau Sumah Pamer Hati 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 Maka Sebelum Posting Pak Baca Ta'awus Dulu Ya Saya Kalau Memosting Apa Itu Saya Minta Ampun Dulu Kepala Allah Kalau Nila Saya Salah Kalau Salah Nantikan Biar Allah Sendiri Yang Akan Memikmah Itu Jidat Bapak Hati 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 Kita Candain Gak Marah Dia Ada Dulu Yang Saya Hilang Gitu Langsung Diri Langsung Diri Berarti Gak Mau Dibilangin Entah Saya Yang Salah Ngomongnya Atau Apa Jadi Kita Sampai Di Satu Penafsiran Dulu Tanpa Ciri Pada Wajah Mereka Yaitu Ashar Sujud Ashar Itu Artinya Bekas Atau Efek Efek Dari Sujud Ada Efek Yang Zahir Hitam Jidat Kita Itu Biasa Tapi Efek Sujud Yang Paling Tinggi Apa Orang Sujud Kepalanya Di Bawah Maka Efek Sujud Yang Hakiki Ketika Saya Gak Pernah Meninggikan Isi Kepala Saya Baru Jidat Lahir Batin Jadi Jidat Hitam Itu Kewajibannya Lebih Besar Daripada Kita Yang Hitam Karena Orang Tahu Wah Ini Kayaknya Banyak Sujud Maka Kewajiban Bapak Lebih Kuat Daripada Kita Lebih Berat Menjaga Efek Sujud Jenggot Sama Yang Punya Jenggot Lebih Berat Urusannya Kan Ada Yang Jenggot Style Itu Urusan Niat Jadi Amal Amal Apa Saja Itu Tergantung Kita Apapun Yang Gak Jadi Gak Mesti Banyak Juga Yang Jidat Hitam Gak Solat Juga Ada Salamat Pak Punya Tenggung Jawab Berat Apalagi Udah Malam hatiah Itu Orang Yang Tidak Menyimpan Keburukan Di hatinya Tapi Tidak Menampilkan Sedikitpun Kebaikan Ibadahnya Gak Kelihatan Nama Kita Maka Orang Solat Dia Gak Kelihatan Solat Ninyukin Gak Kelihatan Solat Orang Kayak Gini Semakin Allah Memandang Kolbunya Semakin Dia Ingin Menunjukkan Keanehan Depan Orang Biar Gak Ketauan Kalau Dia Dekat Kepada Allah Jadi Mereka Ini Bersembunyi Dalam Teran Bahkan Mungkin Jarang Ketemu Di Masjid Kadang Ada Masjid Ada Cafe Ini Di Cafe Maka Malam Matiyah Ini Ujian Antara Nabi Musa Nabi Hidir Nabi Musa Nabi Hidir Saya Mau Tanya Bunuh Orang Bener Apa Salah Bunuh Orang Salah Nabi Hidir Tahu Nabi Musa Ini Ujian Hukum Hukum Syariat Nabi Musa Kalau Belihat Ada Orang Melanggar Syariat Itu Langsung Dorahnya Naik Karena Beliau Simbol Nahimukar Nabi Musa Itu Bukan Karena Pengen Disebut Ahli Nahimukar Tapi Karena Beliau Emang Seorang Rasulullah Emang Haknya Ujiannya Siapa Apa Pantangan Nabi 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 Musa Dibuat Beliau Bapak Ini Suka Jamaah Nanti Akan Diuji Oleh Allah Tetangga Nggak Sholat Jamaah Hatinya Bilang Apa Munafik Nih Munafik Nih Nggak Sholat Ke Masjid Hati Hati Pak Itu Ujian Kita Semua Coba Aja Rasain Pulang Ke Rumah Kelihatan Pulang Subuh Lampunya Belum Mati Juga Belum Kedengeran Ada Bunyi Keran Hidup Setan Langsung Bisikin Yang Suci Itu Ente Yang Ikhlas Ente Sampai Ente Munafik Kenapa Dia pakai Hadis Jadi Setan Ini Hafal Hadis Kenapa Kita Belum Lahir Dia Sudah Dengar Nabi Ngomong Apa Kata Nabi As Qalus Salah Alal Munafikin Salat Paling Berat Bagi Orang Munafik Adalah Dua Isya Dan Jadi Bapak Ini Punya Tetangga Nggak Salat Isya Aduh Berat Nanti Setarnya Masuk Jangan Kira Saya Ini Selamat Tiap Hari Saya Menghadapi Itu Tetangga Kita Ada Yang Salat Subuh Ada Yang Salat Isya Di Masjid Tapi Dia Salat Nggak Di rumah Salat Di rumah Mungkin Karena Corona Ada Nggak Datang Di Masjid Kan Bisa Begitu Atau Mungkin Dia Punya Mazhab Imam Gozali Ini Punya Satu Mazhab Yang Beda Sama Yang Yang Bagi Beliau Orang Yang Hatinya Berpenyakit Berat Dianjurkan Dia Berkhalwat Maka Di saat Dia Berlatih Ini Boleh Dininggalin Salat Jamaah Kecuali Jumat Tapi Nggak Boleh Sepanjang Masa Nggak Boleh Cuma Di hari Hari Khalwat Tapi Pandangan Ini Ditolak Oleh Para Imam Kita Imam Bargawi Imam Pencara Pencara Kitab Menolak Itu Itu Persoalan Fikir Tapi Menurut Zali Kan Ngerti Dirinya Sendiri Beliau Itu Riaknya Karena Posisi Dulu Beliau kan Profesor Gelarnya Hujatul Islam Jadi Semakin Tambah Ilmunya Tambah Gelarnya Wah Ini Semakin Tinggi Semakin Kuat Pengaruh Riaknya Dan Imam Ghazali Orang Yang Mengalami Mengidap Penyakit Itu Semua Di Waktu Beliau Terkenal Maka Beliau Menghilang 10 Tahun Diajarkan Asma'ul Husna Oleh Imam Abu Ali Al-Farmadi Dan Berzikir Dengan Itu Empat Tahun Sebelum Wafatnya Beliau Balik Ke Bagdad Lalu Pindah Ke Kampungnya Dan Bikin Surau Atau Zawiyah Pesantren Kecil Disitulah Beliau Mengajarkan Kolbu Lahirlah Kitab Ihya Ulu Muddin Menghidupkan Ilmu Agama Yang Zahir Plus Batin Tidak Hanya Zahirnya Tapi Juga Batin Semoga Kajian Ini Dirituhi Oleh Allah Semoga Kajian Ini Bisa Memimpin Kita Memperoleh Besihkan Diri Saya Pribadi Dan Kita Yang Hadir Kita Mendengarkan Amin Sallallahu A'la Nabi Nuh Subhanak Allah Wabiham Dika Mashaadu Anla Ilah Ilantah Saufir Kautu Bilai Mohon Maaf Lahibadain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh